Sudahi kesedihan kita karena timnas gagal melaju ke final piala Asia U23. Garuda Muda sudah berjuang maksimal, tapi Uzbekistan harus diakui lebih unggul. Nah, Indonesia juga masih memiliki peluang merebut posisi ketiga di piala Asia U23. Dan yang pasti, punya peluang merebut tiket Olimpiade. Bagaimana peluangnya? Berikut diskusi. Dua gol yang bersarang di gawang Hernando Ari di laga semifinal piala Asia U23 memupus harapan Garuda Muda melaju ke partai final. Jadi pertanyaan, kenapa penampilan Indonesia tidak seperti sebelumnya? Nah, ini kata Sintayong, usai anak asuhnya kalah dari Uzbekistan. Lalu apa kalau kata pengamat bola, kenapa Indonesia kok bisa sampai kalah? Meskipun kalah, Indonesia masih memiliki peluang untuk merebut posisi tiga di piala Asia U23. Kuncinya satu, bisa mengalahkan Irak pada Kamis nanti. Dan kemenangan juga akan memastikan Garuda Muda tampil di Olimpiade sejak tahun 1958. Ini adalah hitung-hitungan Garuda Muda jika ingin lolos Olimpiade. Pertama, memenangkan partai melawan Irak. Selain merebut tempat ketiga, Indonesia dipastikan lolos ke Olimpiade. Jika kalah, Indonesia masih memiliki harapan. Gini yang menjadi wakil Afrika untuk babak playoff Olimpiade sudah menanti. Kemenangan melawan Gini menjadi harapan terakhir. Nah, ini menjadi calon lawan Garuda Muda jika lolos ke Olimpiade antara grup A atau B. Jangan meralut dengan kesedihan. Saatnya timnas menatap ke depan dan mencapai mimpi-mimpinya. Pemain harus kembali menampilkan permainan-permain seperti di babak penyisian atau di babak depan besar yang mana begitu mendominasi, begitu baik aliran bolanya, begitu rapi pertahannya. Itu yang harus dimunculkan kembali pertandingan terakhir ya. Karena saya melihat kekuatan antara Indonesia dengan Irak cukup berimbang. Artinya kita ada kesempatan, kita ada peluang untuk bisa mengalahkan Irak. Jadi, saya pikir pemain bule sedih sudah saatnya sekarang ini fokus kembali untuk menghadapi pertandingan terakhir supaya bisa memenangkan pertandingan. Mental bertanding memang harus dibenahi. Selain itu, ada juga mental menghadapi VAR yang perlu diperbaiki oleh pemain. Ngomong-ngomong, jangankan pemain ya. Penonton aja langsung ramai di medsos menyalahkan VAR. Tapi inilah sepak bola jaman sekarang. VAR bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Pemapar ini yang harus dibenahi oleh tim kita untuk menghadapi Irak nanti ke depan. Karena kalau kemudian nanti kita dapat par lagi, kita dirugikan, ini kan akan jatuh lagi mentalnya. Tapi ketika kemudian par menguntungkan kita, seperti melawan Korea Selatan, mental kita kan terus ada di level yang tinggi. Kita terbangun dan rasa kepercayaan dirinya semakin kuat sehingga kita bisa tampil terus dengan gaya main kita yang konsisten. Peluang masih ada. Apakah yakin Garuda muda bisa tampil bersama Perancis atau Argentina di Olimpiade? Optimis sih pasti harus optimis. Harus optimis untuk sebagai warga negara Indonesia. Kita harus kasih dukungan 100%. Harus optimis terus, dukung terus tim nasi Indonesia untuk jadi juara tiga. Mau juara tiga, enggak juara tiga tetap harus dukung. Untuk lolos Olimpiade itu menurut saya harus, udah harga matilah harus masuk ke Olimpiade Indonesia. Oke, rekup optimis ya. Karena yang melihat perkembangan pemain juga, dan juga dukungan dari PSSI juga menurut saya sih optimis bisa tiga besar sih. Ketiga sih masih optimis. Soalnya melihat semalam juga melihat pertandingan Irak, harusnya kita masih bisa ngimbangin lah gitu. Apalagi kita kan juga sebelumnya lewat Korea juga kita sempat main bagus. Bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Yang pasti jangan putus asa, terus berjuang demi lambang di dada. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.